8 Cara Menghilangkan Bekas Jerawat Dengan Bawang Putih Dengan Mudah Taukah Anda bahwa selain bermanfaat untuk menambah rasa pada makanan, ternyata bawang putih juga dapat digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat? Bawang putih merupakan bahan alami yang mengandung atau bersifat antimikroba dan antiseptik, sehingga dapat membantu proses penyembuhan pada permukaan kulit dan mencegah berkembang biaknya. Bakteri Manfaat bawang putih untuk jerawat dan bekas jerawat dapat dirasakan melalui beberapa cara. Menghilangkan Bekas Jerawat 1. Bawang Putih dan Air Cara pertama adalah dengan menggunakan bawang putih yang dicampur dengan air bersih. Gini langkah yang dapat Anda lakukan. Cuci wajah menggunakan air hangat hingga bersih, dan keringkan menggunakan tepukan halus. Siapkan satu siung bawah putih yang telah dikupas dan dicuci bersih. Parut bawang putih tersebut hingga halus, dan campurkan dengan 2 sendok makan air. Oleskan campuran tersebut pada bekas jerawat di kulit Anda. Sekaligus dengan melakukan pijatan lembut selama beberapa saat saja. Jangan terlalu lama bilas dengan air hangat hingga bersih. 2. Bawang Putih dan Minyak Zaitun Manfaat Minyak Zaitun untuk jerawat dan bekas jerawat antara lain adalah dapat menghambat pertumbuhan bakteri, memudarkan bekas jerawat, dan menghilangkan jerawat dengan cepat. Selain itu, minyak zaitun juga dapat menutrisi kulit dan membuat kulit menjadi lebih halus, lembut hingga kenyal. Haluskan satu siung bawang putih yang telah dibersihkan. Campurkan minyak zaitun secukupnya hingga masker bawang putih mengental. Oleskan campuran bawang putih dan minyak zaitun tersebut pada bekas jerawat secara merata. Diamkan selama 10 menit, dan bilas hingga bersih. 3. Bawang Putih dan Madu Selain minyak zaitun, madu juga dapat digunakan dengan bawang putih untuk menghilangkan bekas jerawat. Terlebih lagi, manfaat madu untuk jerawat dan bekas jerawat memang sangat efek dan baik bagi kulit. Haluskan satu siung bawang putih yang telah dibersihkan dan masukkan ke dalam wadah kecil. Campurkan madu dan air secukupnya ke dalam wadah berisi bawang putih yang telah dihaluskan tersebut. Dan aduk hingga tercampur rata. Oleskan campuran tersebut pada bekas jerawat Anda. Diamkan kurang lebih selama 10 menit. Bilas hingga benar-benar bersih menggunakan air bersih. 4. Bawang Putih dan Putih Telur Salah satu masker untuk kulit berjerawat dan berbekas jerawat yang efektif adalah masker putih. Telur, di mana putih telur dapat membantu mengecilkan pori-pori kulit. Siapkan putih telur yang telah dipisahkan dari kuningnya. Campurkan bawang putih yang telah dihaluskan. Dan kocok hingga tercampur rata dan putih telur mengembang. Oleskan campuran tersebut sebagai masker pada bekas jerawat Anda. Diamkan hingga mengering atau kurang lebih selama 15 menit. Bilas wajah hingga bersih. 5. Bawang Putih dan Garam Manfaat air garam untuk jerawat dan bekas jerawat dapat membunuh bakteri dan menyamarkan bekas jerawat dengan efektif. Haluskan satu siung bawang putih yang telah dicuci bersih. Larutkan setengah sendok teh garam ke dalam beberapa tetes air hingga kental. Campurkan kedua bahan dan aduk hingga tercampur rata. Oleskan campuran tersebut ke bekas jerawat Anda dan diamkan selama 10 menit. Bilas wajah hingga benar-benar bersih tidak ada sisa masker. 6. Bawang Putih dan Jeruk Nipis Sama halnya lemon yang dapat membantu menghilangkan jerawat dan bekasnya. Manfaat jeruk nipis untuk jerawat juga terbukti efektif dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Haluskan satu siung bawang putih dan masukkan ke dalam wadah bersih. Tuangkan air perasan jeruk nipis secukupnya jangan terlalu banyak. Dan juga beberapa tetes air putih. Aduk hingga tercampur rata. Oleskan campuran tersebut pada bekas jerawat dan diamkan selama 10 menit. Bilas wajah hingga bersih tanpa ada sisa masker. 7. Bawang Putih dan Minyak Kelapa Selain minyak zaitun Anda juga dapat menggunakan minyak kelapa dengan bawang putih untuk menghilangkan bekas jerawat. Haluskan satu siung bawang putih yang telah dihaluskan. Dan tambahkan beberapa tetes minyak kelapa secukupnya. Oleskan campuran tersebut pada bekas jerawat secara merata. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas wajah hingga bersih. 8. Bawang Putih dan Lidah Buaya Manfaat lidah buaya untuk jerawat dan bekas jerawat juga tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi dapat digunakan dengan bawang putih. Gunakan gel lidah buaya pada bekas kulit Anda setelah melakukan perawatan dengan bawang putih. Hal ini untuk menjaga kelembaban kulit setelah kulit menjadi kering dan jaringan bekas luka memudar. Karena penggunaan bawang putih. Sehingga kulit dapat terhindar dari masalah iritasi. Demikian ulasan mengenai beberapa cara menghilangkan bekas jerawat dengan bawang putih. Yang mana perlu diingat bahwa dalam penggunaan bawang putih tidak boleh terlalu lama menempel pada kulit karena dapat menyebabkan rasa gatal, kulit kering, hingga iritasi. Oleh sebab itu, kenali jenis kulit Anda terlebih dahulu karena kecocokan setiap orang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Inilah delapan cara menghilangkan bekas jerawat dengan bawang putih dengan mudah. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.